Sebelum kalian tonton video ini, ada baiknya kalian tonton part-part sebelumnya, supaya tak ketinggalan video-videonya. Dan kita sudah tautkan video-video lainnya di description box, silahkan cek dan tonton juga. Ada banyak sekali judul anime isekai terbaik dan layak untuk ditonton, jadi mungkin akan sangat sulit mengetahui dari mana kita harus mulai menontonnya. Tapi berikut ini kita akan membahas beberapa anime isekai terbaik yang wajib ditonton. Berikut ini kita akan membahas beberapa rekomendasi anime isekai terbaik dan terpopuler yang pastinya tidak boleh dilewatkan jika kamu memang penikmat genre anime yang satu ini. Tapi berikut ini kita akan membahas beberapa anime isekai terbaik yang wajib ditonton. Berikut ini kita akan membahas beberapa rekomendasi anime isekai terbaik dan terpopuler yang pastinya tidak boleh dilewatkan jika kamu memang penikmat genre isekai. Dan berikut adalah rekomendasi film anime Isekai part 4 Angel Beats Anime ini bercerita tentang seorang anak bernama Otonashi Yuzuru yang lupa sama sekali dengan masa lalunya Yuzuru akhirnya menyadari bahwa dirinya sudah tewas dan terdampar di dunia reinkarnasi Dalam dunia tersebut semua orang boleh melakukan apapun Yuzuru bertemu dengan perempuan bernama Yuri yang mengajaknya bergabung dengan organisasi Shida Sekai Sensen Pasukan ini mempunyai misi melawan malaikat bernama Kanade Tachibada Sayangnya semakin Yuzuru melawannya semakin jatuh cinta dia dengan Kanade Karakter pertama yang dapat memenuhi keinginannya dan menghilang adalah Iwasawa, pemimpin Girls' Dead Monster Angel yang memiliki nama asli Kanade Tachibada kehilangan posisinya sebagai ketua Ossis Dan wakilnya, Naoi, yang selanjutnya diangkat menjadi ketua Ossis Restoran to Another World Anime yang satu ini juga masuk ke dalam genre Isekai karena membawa makhluk lain untuk masuk ke dalam sebuah restoran di Jepang Sebuah restoran bergaya Eropa yang menyediakan berbagai jenis masakan Restoran yang satu ini sudah cukup terkenal di Jepang karena kelezatan masakannya Sebuah peraturan unik dari restoran yang tutup setiap hari Sabtu Namun restoran ini tetap melayani pesanan makanan Bukan untuk manusia, tapi untuk makhluk dari berbagai dunia Mulai dari para peri, penyihir, makhluk menyerupai manusia dengan wajah naga Serial anime ini disutradarai dan ditulis oleh Masato Jinbo Dengan musik oleh Miho Sujibayashi Dan untuk desain karakter-karakternya dibuat oleh Takao Sano Yuyu Hakuso Yusuke Urameshi harus berhadapan dengan maut saat hendak menyelamatkan anak kecil Saat tersadar dirinya sudah berada di dunia roh Sayangnya nama Yusuke Urameshi belum terdaftar sebagai manusia yang meninggal Atau dengan kata lain belum waktunya untuk tewas Yusuke pun dapat tawaran untuk bekerja sebagai agen dari para penjaga dunia roh Belum selesai nasib sialnya, Yusuke juga harus berhadapan dengan misi sulit Dirinya harus menghadapi sebuah pertarungan dengan monster-monster di dunia roh Jika menang, Yusuke bisa kembali menjadi manusia dan menjalani kehidupan normal Digimon Adventure Kalau anime yang satu ini tentu sudah tidak asing lagi coy Digimon Adventure merupakan salah satu anime favorit banyak orang di akhir tahun 90-an Ceritanya pun didasari dari sebuah mainan memelihara monster atau hewan digital Yang dulunya juga sempat menjadi tren Bedanya, karakter-karakter manusia yang ada di dalam anime ini Masuk ke dunia para monster digital melalui gawai yang mereka punya Delapan anak pun berteman dengan monster yang mengemaskan di dunia itu Tapi bukan untuk bersenang-senang Mereka harus melawan, berpetualang ke berbagai tempat Untuk mencari sebuah benda yang bisa membawa mereka kembali ke bumi Anime ini juga menggambarkan sebuah dunia yang bisa kamu temui di dunia role-playing game atau RPG Karakter utamanya adalah Hokaze Kon dan juga penggemar game bernama Mira Suatu hari Kon ingin menyelesaikan misi di dalam game tersebut Namun dirinya malah masuk ke dalam game tersebut dan langsung berada dalam sebuah pertarungan Kon pun memutuskan ikut bersama dengan para kesatria yang ada di sana Sekaligus berjanji untuk melindungi putri Eccarlate Juppertris Walaupun Kon hanya manusia biasa Di dalam dunia game yang dimasukinya Kekuatan aneh pun bisa muncul tanpa disadari Anime ini terdiri dari 25 episode Wadaw gila banyak kan Kon menjadi pelindung dari putri Karena putri ini sedang dikejar-kejar oleh sekelompok pasukan yang ingin menggagalkan pernikahan tuan putri itu